Warga teriak Pegi tidak bersalah saat prarekonstruksi kasus Vina Cirebon. Prarekonstruksi kasus Vina Cirebon dengan tersangka Pegi Setiawan digelar di sejumlah tempat di Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Ratusan menyaksikan dari dekat prarekonstruksi itu. Yang menarik, sejumlah warga meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini tertangkap, Pegi Setiawan dengan menyebut yang bersangkutan tidak bersalah. Tidak bersalah, teriak warga. Teriakan terdengar dari awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon, hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganyayaan oleh sekelompok geng motor. Vina diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan, Pegi tidak bersalah, semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Pegi, Tony RM mempertanyakan kesalahan Pegi kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Pegi tidak bersalah. Sebelumnya, tim penyidik Polda Jabar dibantu Polres Cirebon kota menggelar prarekonstruksi di beberapa lokasi pada Rabu malam. Sejumlah mobil kepolisian dan tim Inavis tiba di lokasi kejadian pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Lokasi pertama prarekonstruksi ini diadakan di depan SMPN 11 Cirebon, Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ratusan warga sudah menunggu di lokasi sebelum rombongan kepolisian tiba. Setibanya di lokasi, mobil kepolisian berhenti tepat di depan SMPN 11. Petugas terlihat berkoordinasi untuk memastikan pelaksanaan prarekonstruksi berjalan lancar. Prarekonstruksi kasus Vina diarahkan orang yang duduk di mobil. Proses prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki yang digelar pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, malam, dianggap janggal keluarga Pegi Setiawan. Pasalnya, pihak keluarga tadi beri informasi hingga Pegi Setiawan tak terlihat. Proses prarekonstruksi digelar di enam lokasi dari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Setelah prarekonstruksi selesai, Ditreskrimum Polda Jabar akan menjadwalkan proses rekonstruksi. Ada pemandangan menarik saat polisi menggelar prarekonstruksi di depan SMPN 11 Cirebon. Saat itu polisi terlihat bolak-balik menuju mobil Toyota Hiace warna putih yang diparkir di depan lokasi prarekonstruksi. Setelah berbicara dengan seseorang yang ada di dalam mobil, polisi kemudian menyemprotkan chat ke sisi jalan. Mobil itu juga terlihat maju-mundur mengikuti proses prarekonstruksi. Siapa orang tersebut dan berapa jumlahnya, belum dipastikan dengan jelas. Belum jelas juga apakah benar sosok misterius di dalam mobil tersebut adalah salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Ratusan warga yang hadir menyaksikan meneriaki salah satu tersangka yang baru-baru ini tertangkap, Pegi Setiawan, dengan seruan, tidak bersalah. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon, hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diperkosa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan, Pegi tidak bersalah, semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Pegi, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Pegi kepada warga yang hadir. Warga menjawab bahwa Pegi tidak bersalah. Sebelumnya, tim penyidik Polda Jabar dibantu Polres Cirebon kota menggelar prarekonstruksi di beberapa lokasi pada Rabu malam. Sejumlah mobil kepolisian dan tim Inavis tiba di lokasi kejadian pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Lokasi pertama prarekonstruksi ini diadakan di depan SMPN 11 Cirebon, Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ratusan warga sudah menunggu di lokasi sebelum rombongan kepolisian tiba. Setibanya di lokasi, mobil kepolisian berhenti tepat di depan SMPN 11. Petugas terlihat berkoordinasi untuk memastikan pelaksanaan prarekonstruksi berjalan lancar. Petugas terlihat berkomunikasi dengan seseorang yang berada di dalam, tapi entah itu siapa, terpidana siapa juga enggak tahu. Silakan teman-teman dari tribuners yang menyimpulkan sendiri bagaimana rekonstruksi ini berjalan ya. Tadi petugas hanya menyemprotkan bilok ya di jalan ini dengan warna putih dan warna merah. Namun terpidana tidak dihadirkan turun dari mobil. Bang, standby bang, banyak turun mundur bang. Oh ya, benar saja ya, tidak diturunkan ya para terpidananya. Mereka hanya berkomunikasi dari dalam. Ya ini ada di dalam. Gimana nih? Ya, terlihat siapa yang ada di dalam mobil yang terus berkomunikasi ya oleh petugas di luar. Tentang ini apa. Pertama ini sangat putih. Ketuk. Ketukannya kayak apa itu. Dik, tekan. Ketuk. 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 Kita tidak kelihatan ya, di dalam ada siapa Masih Sampai turun mainnya ya, pirang tim ini Kita tidak turun main, kita tidak turun Entah siapa yang hadir Ya, mobil jalanan kembali Entah itu siapa yang di dalam mobil Mundur Pak, Pak, Mundur Pak Jadi, rekan terus ini tampaknya Para terpilih dan di mana lokasi Kita bisa lihat, mobil hanya maju lagi, mundur lagi Nilai yang kecahan dah saat ini Inilah kendaraan di mana Berisi terduga delapan Atau sembilan Terpidana yang ada di dalam kendaraan ini Bahkan kendaraan tersebut di Jakarta Oleh petugas kepolisian dari Korej Terpon Kota Pak, kosongin dulu Pak, gak kelihatan Yang wartawan yang lampu-lampu jangan ada ke sini Pak Silau, gak kelihatan Pak Tolong Ya, tadi dengar ya Ada beberapa komunikasi yang terus terjalin Dari dalam mobil Terpertugas Tempat tugas Sikapnya Sikap pertama Ini kuasa hukum dari Ini, kuasa hukum dari Ya, Pak gimana Pak? Ya, jadi dari Kuasa hukum Tidak diberikan Tidak diberikan Tidak diberikan sama sekali Tidak diberikan kemuritawan sama sekali Ada alasan nih Karena konstruksi ini Ada alasannya itu tidak Pak? Jadi Tadi ketika saya mau masuk Saya pernah beritahu Ini, ini yang muncul, ini yang muncul Ini, kan rekan wartawan lihat sendiri Ini katanya survei Tetapi ini kan banyak banget mobilnya Tidak masalah Kalau mau ini survei Harusnya Memberitahu Penasihah hukum Supaya Penasihah hukum Mengerti Tidak salah pahal Ya Simpulannya Kami sebenarnya kecewa Tidak diberitahu Itu kesimpulannya Pasal survei Seperti ini pengamanannya Ini kan Ini kan Dibetan nih Dari Amatnya Ketepannya itu gimana Pak? Woy Woy Kami akan tanyakan Yang sebenarnya Bahwa ini survei Apa rekonstruksi Karena kalau rekonstruksi Seperti yang tadi saya sampaikan Rekonstruksi itu adalah bagian Dari proses penyidikan Untuk memperterang Peristiwa pidana Jadi karena ancaman hukumannya Di atas 5 tahun Maka setiap pemeriksaan itu harus Didampingi penasihah hukum Nah rekonstruksi ini bagian dari pemeriksaan Jadi harusnya Didampingi penasihah hukum Cuma kita Tadi kita amati Memang Tersangka Tidak ada yang keluar ya Betul Betul Hanya di kendaraan Iya Hanya di kendaraan Berarti ini bukan rekonstruksi Atau gimana Pak? Iya Jadi tadi ada yang Ada yang ngasih tahu Dari pihak keamanan Bahwa ini bukan rekonstruksi katanya Ini adalah survei Tapi bagi kami Gak apa-apa Kalau ini survei Tapi ya mohon dikabari Tidak 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 Biar tidak salah paham kan Karena masyarakat Se-Indonesia ini Menyaksikan Jangan sampai Kalau ini rekonstruksi Kemudian Tertutup Tidak mau diketahui oleh penasihah hukum Saya khawatir ya Tersangka yang tidak melakukan adegan Tidak melakukan perbuatan Kemudian disuruh melakukan adegan Saya khawatir Kan itu Kalau tidak didampingi penasihah hukum Begitu Tadi jalan-jalan dihalangi atau gimana Pak? Iya Tadi sempat dihalangi ya Tadi ya Jadi Tadi Kalau disana kan semua menyaksikan Saya ada di lokasi Tapi begitu mau di jebatan tadi Kami dihalangi masuk ya Lalu Tunggu dulu katanya Sudah kasih tahu bahwa kami kuasa hukum Tetapi Tetap Pak nanti tunggu disini dulu Akhirnya Salah satu dari anggota kesana Ke lokasi Kemudian Kembali lagi Mengabari Pak Mohon maaf Ini hanya survei Bukan rekonstruksi Begitu jawabannya tadi Halo Oke cukup Pak tadi ada Pg gak Pak Ya makanya Saya ini Mencari Gak melihat ya Pg Tapi Saya tadi melihat ada mobil yang ditutup terus Yang dikejar teman-teman media kan Ya saya gak tahu Media yang lebih tahu itu Itu ada gak di dalam orangnya Bukan harapan sendiri Tersangka tahanannya Harapan sendiri Karena lebih apa ke polisi Iya Nanti Kalau sudah di polda Kami akan menanyakan Apakah ini hanya survei Apakah rekonstruksi Kalau memang rekonstruksi Ya Nanti kami akan melakukan protes Itu juga menjadi bahan Untuk kami untuk melaporkan Atau mengadukan Ke Karawasidik Untuk melakukan Khusus Itu ya Langkahnya Apakah Denikasi Untuk melakukan Sampai sendiri Yang mengadukan Dari mata hukum Ya Kalau Kalau ini rekonstruksi Maka Ada SOP Yang dilanggar Karena Tadi Kuhab itu Mengatur bahwa Setiap Pemeriksaan tersangka Yang ancamannya Di atas 5 tahun Itu harus didampingi Penasihat hukum Makanya seringan Pengacara Dikunjuk oleh Penyindik Dari koresan itu Itu karena Memenuhi aturan Gitu Bu pesan terakhir Dari Pegi Setiawan Sebelum ditangkap Apa katanya Bu pesannya Bu Udah ngomong aja Langsung Ngomong aja Bu Sebelum ditangkap Dia ngomong Mama Saya itu tidak pernah Melakukan kejahatan Seperti itu Mama Saya dikitnah Sama orang-orang Ya udah Mama Saya terima Dengan ikhlas Biar nah Allah itu Maha tahu Maha adil Dia tidak tidur Mak Pegi Barangkali Sudah Jalannya Begini Itu aja Saya gak bisa Ngomong Bu dengan adanya Rekonstruksi ini Kecewa gak bu Dari pihak Sangat kecewa Kenapa lah Kenapa Kecewanya Kenapa bu Tadi melihat Anak ibu gak Di dalam mobil Ataupun di luar Tidak Terlihatan Tertutup Makasih ya bu Semangat bu Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia